Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya, AMG Beberapa waktu lalu Xiaomi merilis TWS terbaru yaitu Redmi Buds 4 Active Dan setelah itu muncul lagi TWS terbaru dari Xiaomi Ini dia Redmi Buds 4 Lite Harga jualnya ini di normalnya Rp249.000 Kalau kalian beli di official store, mi store offline ya Kalau di promo di online ya, maksud saya di official store mereka di online Ya normalnya segitu Tapi kalau memang pas lagi dapat promo, harga jualnya di Rp199.000 Lalu bagaimana nih mengenai kualitas TWS ini? Akan saya bahas di video ini Sebelum saya lanjut, tiada perobosan ya Saya butuh dukungan dari kamu semua Khususnya ini buat kamu yang belum subscribe Subscribe channel ini lalu aktifkan juga ya bell notifikasinya Untuk kamu semua menonton, jangan lupa juga menekan tombol like Langsung aja ke pembahasannya yang pertama sudah pasti dari sisi desain Redmi Buds 4 Lite membawa charging gas ini bermaterial plastik polikarbonat Buat kualitas yang dihadirkan bukan yang solid-solid banget Cukup aja lah ya untuk TWS kategori murah Pada sisi atas terdapat tulisan Redmi Sisi depan terdapat lampu indikator Sisi belakang terdapat port USB-C untuk pengisian daya baterai Dan di sisi bawah bersihkan sedikit info mengenai TWS ini Untuk koneksinya sendiri, Redmi Buds 4 Lite mengandalkan Bluetooth 5.2 yang sudah support Google Fast Pair Mengenai koneksi tidak ada masalah Koneksi yang dihadirkan terbilang stabil Redmi Buds 4 Lite hadir membawa desain Buds bertangkai model semi-in-ear Saya suka model desain semi-in-ear yang dibawa Lebih tidak mudah bergerak ya dibandingkan model semi-in-ear pada beberapa TWS yang pernah saya gunakan Tapi walaupun begitu, ya TWS ini terbilang tidak cocok lah ya Digunakan sambil berkegiatan aktif seperti olahraga Alasannya ya dengan model semi-in-ear seperti ini akan membuat posisi Buds akan mudah bergerak Tapi nih ya keuntungan desain semi-in-ear yang dibawa tidak membuat telinga ini terasa kedap Sehingga masih bisa sadar akan kondisi di sekitar Dengan kondisi yang tidak keda, pembuat TWS ini terbilang nyaman saat saya gunakan dalam waktu yang lama Apalagi bobot Buds-nya terbilang ringan Hanya 3,92 gram Mengenai fitur Buds sudah dilengkapi rating IP54 Yang artinya Buds-nya ini tahan akan debu ataupun cipratan air Selain itu, Buds sudah dilengkapi microphone dengan AI-ENC yang aktif saat digunakan bertelpon Algoritma INC yang sudah dilengkapi AI ini akan lebih mudah menangkap suara Dan menyaring noise di sekitar saat melakukan panggilan telpon Mengenai navigasi ya dilakukan melalui sensor sentuh dengan kecepatan dan keakuratan ini Terbilang kategori bagus Untuk fungsi navigasinya bukan yang terlengkap Standar saja, termasuk tidak ada untuk menaikkan ataupun menurunkan volume Buat kalian yang senang menggunakan TWS untuk bermain game Redmi Buds 4 Lite ini sudah dilengkapi yang namanya game mode Yang artinya saat game mode diaktifkan Di sini mengurangi yang namanya latency Suami sih tidak menyebutkan berapa besaran latency yang dihasilkan saat game mode aktif Tapi dari pengalaman saya menggunakan TWS ini ya saya coba maksudnya dalam bermain game Yang memang masih ada latency yang saya rasakan Tapi ini benar-benar lebih minim di saat saya bermain game di kondisi game on Game mode-nya off maksud saya Jadi buat saya sih untuk kategori latency yang dihasilkan dari fitur game mode-nya ini Ya masuk kategori cukup bagus Sementara saat saya gunakan sambil menonton streaming film saya merasakan seperti tidak adanya delay Nah untuk mengaktifkan fitur ini sentuh dan tahan kedua buds bersamaan pada kedua buds Mengenai daya tahan baterai, Redmi Buds 4 Lite mampu bertahan hingga 20 jam secara keseluruhan Dengan daya tahan pada buds ini hingga 5 jam Dari pengalaman saya yang menggunakan TWS ini sekitar 1 jam ya Dimana dalam 1 jam itu saya memainkan Mobile Legends 1 match saja Sudah pasti game mode-nya ini aktif Serta pada volume maksimal kapasitas baterai berkurang 30% Kalau buat saya sih daya tahan yang saya rasakan ataupun yang saya dapatkan selama penggunaan Ini sudah lebih dari cukup Sekarang saya masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu bagian audio Redmi Buds 4 Lite ini dilengkapi driver dinamis berukuran 12mm Seperti biasa saya akan membahas mengenai audio di TWS ini dengan bahasa sederhana Ataupun yang saya pahami tentang dunia audio Dan pembahasan ini jelas muridnya pendapat saya Kalau pendapat kalian berbeda itu sah-sah saja Oke, secara keseluruhan untuk karakter audio dari Redmi Buds 4 Lite ini masih kategori warm ya Yang artinya TWS ini tetap mengadalkan sisi paling depan itu bass Tapi bass yang dihasilkan ini bukan yang bagus banget Termasuk kategori cukup lah ya kalau buat saya Dan untuk di sisi main ataupun vokalnya Ini ya masih bisa lah ya saya bilang kategori jernih Enak kok suara-suara vokal dalam orang bernyanyi Ataupun dialog dalam menonton video ini masih kategori enak Dan untuk di sisi heightnya ini Saya suka karena sama sekali ataupun tidak pernah memberikan tusukan-tusukan ke telinga saya Secara keseluruhan juga untuk power audionya ini bukan yang kencang banget Jadi bisa saya bilang sih untuk kategori kualitas audionya Ya bisalah dikategorikan cukup bagus Saya merasa ini kayak saya lagi mendengarkan orang main band Di dalam ruangan tanpa kedap suara ya Kurang lebih seperti itu kayak kurang terbuka aja Istilahnya ya sedikit mendem lah ya Walaupun begitu ya saya masih tetap nyaman menggunakan TWS ini dalam waktu yang lama ya Itu sih pendapat saya Sekarang masuk ke simpulan ya Saya sih masih bisa bilang ya Ini sebenarnya karakter kualitas audio dari Redmi Buds 4 Lite bukan selera saya Walaupun begitu saya tetap masih berani merekomendasikan Redmi Buds 4 Lite Menjadi TWS yang layak untuk dibeli Jika kamu punya pertanyaan tulis aja di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini Like jika kamu suka video ini Sampai ketemu di video saya selanjutnya Akhir kata saya pamit Bye